Intro Selamat sore komandan Saat ini saya sedang bersama Letko Laut Hastaria Selamat sore pak Selamat sore mas Saat ini saya sedang di KRI Dewa Ruci Dalam agenda Hari Dharma Samudera 2021 Untuk sejarah KRI Dewa Ruci sendiri itu seperti apa pak? Jadi KRI Dewa Ruci ini merupakan buatan dari galangan H.C. Stuttgartun Di Hamburg, Jerman Barat Pada tahun 1953 Jadi KRI Dewa Ruci pada tanggal 24 Januari 2021 ini Akan berusia 68 tahun Jadi kapal ini adalah kapal buatan Jerman Yang digunakan atau diawai oleh TNI Angkat Laut Sehingga bernama Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI Fungsinya atau misinya untuk sebagai kapal latih bagi Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Laut Untuk taruna-taruni itu harus melalui proses pelayaran bersama KRI Dewa Ruci ini pak? Betul Betul, jadi pada di Akademi Angkatan Laut ada program latihan praktek Salah satunya dia harus berlayar dengan kapal atau dengan KRI Dia akan berlatih navigasi astronomi yaitu penentuan posisi dengan bintang Di situ dia akan menggunakan KRI Dewa Ruci ini Meskipun saat ini sudah ada KRI Bimasuji Tapi mereka untuk latihan praktek jangka pendek dan di dalam negeri tetap menggunakan KRI Dewa Ruci Kalau untuk prosesnya itu berapa lama pak? Untuk yang di KRI Dewa Ruci biasanya dia antara 10 hari sampai 2 minggu Tapi apabila Kartika Jala Gerida atau latihan puncaknya dia itu sekitar 3 bulan atau 100 hari Untuk lokasi itu kemana aja pak biasanya? Jadi dalam perjalanan KRI Dewa Ruci mendukung Kartika Jala Gerida sudah 41 kali melaksanakan pelayaran atau operasi keluar negeri mak Di antaranya 2 kali keliling dunia pada tahun 1964 dan 2012 Akan tetapi pada saat ini KRI Bimasuji yang melaksanakan latihan puncak tersebut itu masih seputaran dari Asia Dan tahun lalu 2020 karena terkendala pandemi COVID-19 pelayaran hanya di dalam negeri saja Kalau untuk saya penasaran dengan bendera-bendera yang ada di sini pak yang ada di KRI Dewa Ruci ini Ini itu apa sih pak makna sebenarnya itu pak? Jadi bendera-bendera yang di belakang ini ini ada sel 05 ada sel hamsteran 2010 Jadi ini adalah event-event festival race yang diikuti oleh KRI Dewa Ruci Yang sudah pernah diikuti oleh KRI Dewa Ruci Ini hanya sebagian saja mas karena kita terbatas dengan adanya tiang-tiang yang bisa dipasang bendera Ini hanya mewakili saja termasuk negara-negara yang di belakang kita ini mas Ini hanya mewakili negara-negara yang pernah dikunjungi oleh KRI Dewa Ruci selama melaksanakan tugasnya 68 tahun itu Kalau untuk fungsinya untuk saat ini pak KRI Dewa Ruci itu hanya untuk pendidikan para taruna-taruni saja Ataupun ada seremonial lain gitu untuk Selain tugas sebagai kapal AT ada beberapa misi yang melekat tentunya Kita sebagai kita mempromosikan pada saat kita keluar lagi kita mempromosikan pariwisata Mempromosikan kebudayaan Karena pada saat disana tidak hanya kita lomba layar saja mas Tapi kita ada pentas seni Disana kita taruna dan APK bahu-bahu juga menampilkan beberapa kebudayaan Indonesia Seperti tari saman, tari keca, reog dan sebagainya Itu pada saat kita bertugas ke luar negeri Tentunya kita berhubungan dengan angkatan laut-angkat luar negara yang kita kunjungi Kita membangun kerjasama disana Kita berkomunikasi sehingga pada ujungnya nanti Harapannya kita bisa mendukung kebijakan politik luar negeri dari pemerintah itu Untuk tanggapan dari masyarakat luar sendiri pak Dengan adanya KRI Dewa Ruci ini dan banyak festival yang kita sertakan Bagaimana menurut saya pak? Jadi pengalaman saya sendiri pada saat mengikuti pelayaran tahun 2004-2007 kita ke luar negeri Sambutan-sambutan dari masyarakat baik itu Warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut Atau warga negara tersebut sendiri cukup mengenal ya Cukup antusias dengan Dewa Ruci Khususnya apabila di Amerika dan di Eropa Belanda, Perancis, Jerman Apalagi Jerman sebagai negara yang membuat kapal ini ya Mereka cukup senang apabila Dewa Ruci hadir disana Mengikuti event disana Jadi hampir setiap hari tanpa berhenti ya Masyarakat itu naik Masyarakat melihat, menikmati musik di atas kapal dengan seluruh APK Jadi cukup ramai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!